Oke kembali bersama saya Mahmudi Prasetya di channel youtube otomotif.net Nih saat ini kita berada di JBA bro Setelah kemarin kita update unit yang bakal direlang per hari ini Terima kasih telah menonton 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 Lengkap Terima kasih telah menonton 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 Ini tahun 2018 harusnya ya, kalau kita lihat dari plat number. Dan ini bak kayu rangka besi, ini bak kayu rangka besi, harganya 250 juta rupiah. Tapi kondisi mesin D, nggak sih ya, kondisi mesin D, tahun 2018 250 juta rupiah. Untuk kelengkapan dia pakai besi pengaman. Ini aku pernah lihat nih, kok masuk sini lagi ya, interiornya kayak gini dia. Untuk kelengkapannya, bannya masih bagus-bagus. Bak kayu rangka besi, kayaknya dia udah memakai klak sunangin karena disitu dia ada tabung gas. Ya, kita lihat keliling stop lamp, stop lampnya nggak ada, kosong stop lampnya. Stop lampnya kosong nih bro, jadi terus unit yang lainnya ada di sebelah sana. Oke, coba kita cek. Tuh, ke sebelah sana kita. Jadi tadi tiga disitu, yang disana tuh kantor banyak bro. Tapi sebagian sudah pada keluar harga dan sebagian juga belum keluar harga. Nah, ini kita jadiin satu aja ya, untuk kategori niaga dengan mobil yang fuso atau yang bus. Karena kategorinya niaga. Nah, disini ini ada kantor-kantor. Ini tapi karena belum keluar harga, kita sambil jalan aja. Kemarin yang keluar harga cuma satu unit ini, tahun 2010. Ini dengan harga di angka 80 juta harga terakhir kemarin. Ini. Masih tetap ya, platnya plat BK. Di angka 80 juta rupiah. Kita ngintai-ngintai dikit bro, disini bro. Nah, ini ada plat profit. Nah, nggak kita lihatkan detail ya. Plat profit itu belum lelang. Ntar aja itu. Kalau udah keluar harga, baru gitu ya. Kita lihatin dari samping ya. Ini si anyar tenan bro, plat profit. Duh, tengok dalemannya bro. Wow, masih plat profit banget nih. Nih, sampingnya juga kayak gini. Oke banget, Mas Ian. Yang belakang masih... Tuh, stop lampnya masih berplastik. Nah, sekarang kita lihat yang untuk ini. Ini trailer 170 juta. CWM. Ya, CWM 330. Enggak tuh. Jenis CWM 330. Dia dari Nissan Diesel. Sebetulnya Nissan Diesel itu adalah UD Truck ya. Karena nih logonya. Ini tetap UD. UD Truck. Dan dia 6x4 untuk trailer. Nih, harganya 170 juta tahun 2011 nih. Kalau nggak salah kemarin. Kondisinya masih jalan ini bro. Di bawah kesini kondisi masih jalan. Interior dikunci ya. Nggak bisa kita lihat. Kemarin ada saya buatkan video detail. Di interiornya juga. Oh, mohon maaf. Tahun 2010. Kemudian ada bus NKR 71 tahun 2013. Ini dengan harga 85 juta. Ini pajak hidup ini. Ini pajak hidup. Atas nama perusahaan. X rental dari perusahaan. Victor-Victor ini belum ada keluar harga. Club Profit. Ya, Victor belum ada keluar harga ini. Ini satu kemarin keluar. Nggak tahu. Sekarang nggak keluar harga. Kita jaga aja. Dan yang terakhir disini. Ini ada tata prima LX 2528. Ini ada 5 unit. Barangkali mas bro minat. Untuk tata prima ini ada 5 unit. Ini dengan harga diangka 510 juta tahun 2018. Platnya plat R. 6x4. Ini ex pembangunan jalan tol Pekanbaru Dumai. Kalau nggak salah seperti itu ya mungkin. Oke mas bro ya. Jadi untuk kategori niaganya. Sampai disini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.